Hai, Narasi Pagi hadir lagi untuk menemani syarapan informasimu. Kali ini bersama aku, Satya Adi. Hari ini ada kabar tentang pelantikan Kepala Staff Angkatan Laut yang baru. Kemudian rencana penerapan tarif KRL untuk orang kaya. Gak ketinggalan kabar, rencana pemerintah menerapkan tarif biasa atau tarif mandiri untuk pasien COVID-16 dan terakhir pelarangan TikTok untuk gadget pemerintah federal di Amerika Serikat. Mari kita simak selengkapnya. Presiden Jokowi Dodor melantik Kepala Staff Angkatan Laut yang baru. Pelantikan ini menyusul diangkatnya kasal yang lama, yakni Laksamana TNI Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Presiden Jokowi menunjuk Laksamana TNI Muhammad Ali sebagai Kepala Staff TNI Angkatan Laut yang baru menggantikan Laksamana TNI Yudho Margono. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu 28 Desember 2022 kemarin. Laksamana Yudho Margono sendiri ditunjuk jadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa dan sudah dilantik pada 19 Desember 2022 lalu. Pas siap pelantikan, Presiden Jokowi mengatakan memilih Laksamana Ali karena rekam jejak dan pengalamannya. Ada dua tugas khusus yang diamanatkan Jokowi kepada kasal yang baru, yaitu soal pengamanan perbatasan dan modernisasi alutsista Angkatan Laut. Selalu saya melihat rekam jejak, beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, pernah di Pangko GAP, dan pengalaman rekam jejak itu menjadi selalu. Saya melihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Ya tadi kan saya sampaikan perbatasan yang berkaitan dengan perbatasan, utamanya laut, ya termasuk juga modernisasi alutsista kita yang berkaitan dengan laut, yang harus terus diperkuat. Sementara itu, Laksamana Ali mengungkapkan problem yang masih terjadi adalah berbagai penyelundupan di perairan Indonesia. Ia mengaku Presiden Jokowi memerintahkan untuk menyelesaikan persoalan ini. Potensi kerawanan di laut ya masih seperti biasa. Kalau bulan-bulan ini kan cuaca ya. Cuaca yang kurang bersabat, bulan Desember ini. Tapi kalau masalah kerawanan lain adalah penyelundupan. Bapak Presiden juga menekankan untuk mencegah atau menghentikan kegiatan penyelundupan maupun kegiatan ilegal di laut atau lewat laut lainnya. Laksamana Ali merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1989. Sebelum menjabat kasal, ia memegang jabatan sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I. Setelah resmi diangkat sebagai kasal, pangkatnya pun dinaikkan dari Laksamana Madia ke Laksamana atau bintang 4 di pundaknya. Di luar pendidikan militer, ia juga menyandang gelar Sarjana Ekonomi dan Magister Manajemen. Laksamana Ali, selamat mengemban tugas dan amanat baru sebagai kasal. Semoga Angkatan Laut Indonesia senantiasa menjaga kedeolatan bangsa, terutama perairan Indonesia. Kementerian Kesehatan sedang mengkaji opsi bagi pasien COVID-19 di rumah sakit untuk menanggung biaya pengobatan secara mandiri. Ini disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi pada Rabu 28 Desember 2022. Siti Nadia bilang, situasi bencana atau kedaruratan COVID-19 yang sudah terkendali menjadi alasan digulirkannya wacana ini. Namun, keputusannya masih belum final. Jika skema biaya pengobatan mandiri diberlakukan, nantinya pembiayaan perawatan COVID-19 akan menggunakan skema pembayaran seperti penyakit lain, yakni dibayar dengan BPJS Kesehatan milik pasien. Kementerian Kesehatan pun baru akan berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait untuk meromuskan kebijakan ini. Pemerintah sendiri memang sudah menghentikan alokasi dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN untuk penanganan COVID-19 dalam rancangan APBN 2023. Langkah ini diambil usai menurunnya jumlah penyebaran kasus COVID-19 di dalam negeri. Tapi, jangan khawatir. Sampai saat ini pemerintah masih akan menanggung biaya perawatan pasien COVID-19 sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan yang berlaku. Bicara soal situasi pandemi dalam negeri yang diklaim sudah terkendali, pemerintah juga bakal segera menghentikan Operasional Rumah Sakit Darurat COVID-19 atau RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta pada 31 Desember 2022. Penutupan ini pun tertuang dalam surat keputusan yang sudah diteken oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letnan Jenderal Soharyanto selaku Ketua Satuan Tugas COVID-19. Ia juga menyebutkan, langkah ini diambil demi efisiensi anggaran. Meski begitu, penutupan akan dilakukan bertahap. Dari 7 tower yang semula digunakan, pemerintah akan menisahkan 1 tower hingga Maret 2023. Ini buat mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus COVID-19 secara tiba-tiba. Bekas MES ASEAN Games ini menjadi rumah sakit darurat COVID-19 pada 23 Maret 2020 silam. Secara keseluruhan, ia punya 10 tower yang bisa menampung hingga 10.000 pasien. Sementara itu, pemerintah juga masih berembuk terkait rencana pencabutan kebijakan PPKM. Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat bilang PPKM kemungkinan berhenti di akhir tahun ini. Namun, Ketua Komite Penanganan COVID-19 Erlangga Hartarto menyebut, pemerintah masih menunggu hasil evaluasi hingga pertengahan Januari tahun depan. Ya, kita berharap semua kebijakan terkait COVID-19 sudah dipikirkan matang-matang oleh pemerintah. Dan buat kamu, jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan ya. Mulai 2023, pemerintah menggulirkan wacana untuk mematok tarif khusus KRL untuk warga kaya. Kementerian Perhubungan bakal mengubah sistem tarif KRL dengan mencabut subsidi tarif KRL buat orang kaya. Dengan kebijakan ini, tarif KRL komuter lain untuk orang kaya akan jadi lebih mahal. Pemerintah mengklaim langkah ini diambil agar subsidi public service obligation KRL tepat sasaran. Dirjen Perkereta Apian Kementerian Perhubungan Muhammad Rizal Wasal menyampaikan, nantinya pemerintah akan memakai data dari kementerian dalam negeri termasuk data terpadu kesejahteraan sosial dari kementerian sosial buat mendata siapa saja yang dikategorikan orang kaya. Yang meminta masyarakat percaya pada data yang digunakan pemerintah. Lebih lanjut, Menteri Perhubungan Budi Karya Suman dibilang, masyarakat yang tergolong mampu bakal diberikan kartu khusus nantinya. Langkah ini pun diharapkan mampu membantu pengalokasian subsidi tarif ke sektor lain yang lebih membutuhkan. Adapun skema kenaikan tarif ini hanya akan menyasar kelompok golongan kaya, sehingga masyarakat yang tak masuk kategori itu nggak dikenai kenaikan tarif. Besaran tarif buat penumpang kaya ini masih belum diketahui. Namun, ia diperkirakan bisa sesuai dengan tarif asli KRL, yakni mencapai 10.000 hingga 15.000 rupiah, atau berarti hampir 3 kali lipat dari tarif yang disubsidi. Menanggapi rencana ini, Deddy Herlambang, analis transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia, mempertanyakan bagaimana cara pemerintah menghitung pembagian antara si kaya dan si kurang mampu. Kalau memang mengatakan masalah tarif keadilan, itu silahkan naik. Tapi kalau persepsi statementnya Pak Menwood, itu saya masih ambiku. Nanti yang sekarang tidak naik, nanti yang naik hanya yang kaya. Ini masalah cara ketunya. Kalau di mana-mana tarif itu memang sama-sama. Di luar negeri, mungkin di Hongkong, di Indonesia, itu semua besar-besar sama. Nggak ada pembedaan. Saya dari sini, saya sama-sama. Orang-orang negeri, Balmokro, Bopi, Jakarta, juga mesinnya, tetap pemerintah yang sama. Jadi tidak mungkin yang menunjukkan apa NBP-nya lah, apa pacarnya kan nggak mungkin. Kabar kenaikan tarif KRL sendiri sudah bergulir sejak awal tahun 2022 lalu. Ia kemudian mencuat lagi pada Desember 2022 kemarin. Peningkatan subsidi Public Service Obligation atau PSO setiap tahunnya menjadi alasan dibalik rencana kenaikan tarif KRL ini. Kondisi ini ditambah dengan adanya inflasi dan peningkatan komponen-komponen biaya operasional yang dibutuhkan. Saat itu, Kementerian Perhubungan mengusulkan tarif KRL naik Rp 2.000, yakni dari Rp 3.000 menjadi Rp 5.000 untuk perjalanan 25 km pertama. Sepanjang 10 km selanjutnya akan dikenakan tarif tambahan sebesar Rp 1.000. Meski begitu, pemerintah mengklaim rencana ini masih dalam tahap peniskusian untuk merumuskan kebijakan. Memang masih jadi pertanyaan nih? Memang masih jadi pertanyaan nih soal metode bagaimana membedakan antara si kaya dan si miskin? Kalau menurut kamu gimana nih soal penerapan tarif khusus ini? Kongres Amerika Serikat menyetujui rancangan undang-undang yang melarang pemasangan aplikasi TikTok di gadget milik pemerintah federal. Pada Jumat 23 Desember 2022 lalu, Kongres Amerika Serikat menyetujui rancangan undang-undang pelarangan TikTok menjadi undang-undang. Belay tersebut melarang seluruh perangkat dinas yang dimiliki pemerintah federal dipasangi aplikasi TikTok. Naskah undang-undang tengah dalam proses ditandatangani oleh Presiden Joe Biden dan bakal segera berlaku. Lalu apakah ini akan berdampak banyak untuk penggunaan TikTok di negeri pamansam? Yang pasti, para pegawai federal Amerika Serikat tidak akan bisa menggunakan TikTok di ponsel kerja mereka. Namun, TikTok tidak dilarang untuk digunakan di ponsel pribadi. Peraturan ini adalah perpanjangan dari aturan sebelumnya yang melarang penggunaan TikTok di perangkat milik Gedung Putih, Pentagon, Departemen Keamanan Dalam Negeri, dan Departemen Negara. Meski tak menyasar pengguna sipil, juri bicara TikTok Brooke Overwater mengaku kecewa terhadap pelarangan ini. Menurutnya, alih-alih melarang TikTok di perangkat dinas, Kongres harusnya mendorong pemerintah untuk melakukan peninjauan terhadap keamanan nasional. Usaha pelarangan TikTok di Amerika Serikat sudah berlangsung sejak pemerintahan Donald Trump. Anggota Kongres Republik maupun Demokrat sepakat bahwa TikTok dikhawatirkan digunakan oleh pemerintah Cina untuk mematamatai warga negara Amerika Serikat. Ini karena TikTok dimiliki oleh ByteDance, perusahaan yang berbasis di Beijing dan disinyalir membantu pemerintah Cina mengumpulkan data sensitif warga Amerika Serikat dalam jumlah yang besar untuk digunakan sewenang-wenang. Selain itu, Direktur FBI Christopher Wray mengatakan bahwa TikTok adalah ancaman untuk keamanan nasional. Aplikasi itu bisa digunakan untuk memanipulasi konten dan menggunakannya untuk memengaruhi suatu operasi. Hanya saja berbagai pelarangan dan kekhawatiran tadi tidak menghalangi meningkatnya jumlah pengguna TikTok di Amerika Serikat. Pada 2022, jumlah penggunanya mencapai 94,1 juta akun dan diprediksi mencapai 103,3 juta akun pada 2025. Yang menarik isi Mark, apakah pelarangan ini nantinya akan meluas menjadi pelarangan TikTok untuk masyarakat sipil? Gimana menurutmu? Itu tadi serapan informasi kamu hari ini. Narasi Pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Sehat selalu ya, kawan. Sampai jumpa! Sampai jumpa!